Hai anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian? Tentunya kabar kalian baik bukan? Walaupun kita belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat. Dan kita jumpa lagi dengan mata pelajaran prakaria. Sebelum memulai pelajaran nanti, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Ada pun topik mata pelajaran kita pada hari ini, yaitu tetangba empat, adalah budaya tanaman sayuran. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, kita dapat mengidentifikasi jenis-jenis tanaman sayuran. Dan kedua, kita dapat mengidentifikasi sarana tanaman sayuran di daerah setempat. Yang ketiga, kita dapat mengidentifikasi langkah-langkah budidaya tanaman sayuran. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, ibu akan menjelaskan yang pertama, jenis-jenis tanaman sayuran. Hal Indonesia, sebagai daerah tropis, dapat membudidayakan tanaman sayuran sepanjang tahun karena tersedianya sinar matahari yang cukup. Tanaman sayuran dapat tumbuh dengan baik di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kita patut bersyukur atas melimpahnya sumber daya alam berupa tanaman sayuran. Manusia dapat mengambil banyak manfaat dari tanaman sayuran tersebut. Setiap daerah mempunyai komoditas tanaman sayuran unggulan yang berbeda. Perbedaan ini terjadi karena kondisi alam tiap daerah beragam. Pada daerah dataran tinggi, jenis tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan yaitu kentang, wortel, brokoli, dan lain-lain sebagainya. Dan pada daerah dataran rendah, jenis tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan yaitu bawang merah, mentimun, sawi hijau, dan lain-lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh berbagai tanaman sayuran berdasarkan bagian yang dapat dimanfaatkan. Contohnya yang pertama, daun. Daun apa saja kayak itu? Daun pakcoy, daun ubi, daun pepaya, dan lain-lain. Yang kedua, yang dimanfaatkan tangkai dan daunnya adalah contohnya daun seledri, daun pre, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, yang dimanfaatkan umbinya adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombe, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat adalah contoh sayuran yang dimanfaatkan bijinya, contohnya kacang merah. Yang kelima, yang dimanfaatkan umbinya adalah wortel, kentang, lobak, dan lain-lain sebagainya. Yang keenam adalah yang dimanfaatkan bunganya, contohnya kembang kol. Yang ketujuh, sayuran yang dimanfaatkan buahnya, contohnya tomat, labu, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedelapan adalah sayuran yang dimanfaatkan batangnya, contohnya adalah asparagus. Berikut ini penjelasan dari beberapa tanaman, seperti yang pertama, tomat. Tomat atau Likoperasikon esculentum merupakan tanaman perdu semusim, berbatang lemah dan basah. Hanya hijau waktu muda, dan kuning atau merah waktu tua. Perbanyakan tanaman ini umumnya dengan biji, dan biasa dibudidayakan pada lahan kering. Umur panen tanaman tomat, lebih kurang 55-61 hari setelah tanam. Yang kedua, bawang merah. Bawang merah atau alium sepa, banyak dimanfaatkan untuk bumbu. Selain dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, bawang merah dimanfaatkan juga sebagai rempah dan obat. Yang ketiga, kangkung. Kangkung atau Ipomoea reptans, termasuk sayuran daun yang mudah dibudidayakan dan populer. Hampir setiap penjual sayuran menjual kangkung. Kangkung dapat tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. Terdapat dua jenis kangkung yang biasa dibudidayakan, yaitu kangkung darat dan kangkung air. Yang keempat, bayam. Bayam atau Amarentus SP, termasuk sayuran dataran tinggi, tetapi dapat hidup di dataran rendah. Bayam merupakan tanaman dikotil yang memiliki sifat batang basah dengan bentuk batang bersegi. Sawi Sawi adalah sekelompok tumbuhan dari marga brasica yang dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan atau sayuran, baik segar maupun diolah. Sawi dapat dipanen pada umur 40-50 hari setelah tanam. Anak-anak Ibu sekalian, demikianlah penjelasan Ibu tentang jenis-jenis tanaman sayuran tadi. Kiranya anak-anak Ibu dapat mengerti. Dan jika ada yang kurang paham, kalian boleh tanya dari kolom komentar. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sayuran merupakan bahan pangan asal tumbuhan. Yang mempunyai kadar air, tetap banyak mengandung vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Sekian dan terima kasih.